Empat warga tertimbun tanah longsor di Bogor. Empat orang warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat terdampak longsor yang terjadi di Desa Cipelang, Kecematan Ciciruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 21 Mei 2022. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan. Hasil gaji cepat sementara tim WPBD Kabupaten Bogor. Empat warga yang meninggal itu adalah D. 40 tahun, U. 70 tahun, E. 30 tahun, dan N. 4 tahun. Sementara itu, ada lima orang anggota keluarga yang terpaksa mengungsi di rumah saudara setelah tempat tinggal mereka rusak berat terdampak longsor. Menurut catatan kronologi yang dikimpun dari lapangan, peristiwa longsor itu terjadi saat wilayah tersebut dilanda hujan lebat dan kondisi struktur tanah yang labil pada Sabtu 21 Mei 2022. Pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Adapun kerugian material akibat peristiwa itu adalah dua unit rumah milik korban dan tetangganya mengalami rusak berat. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Hingga selasa 24 Mei 2022. Sebagaimana menurut perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menyikapi hal tersebut, maka BNPB mengimbau kepada seluruh komponen pemangku kebijakan di daerah. Dan masyarakat agar dapat mengantisipasi adanya potensi bencana susulan yang dapat dipicu oleh faktor cuaca. Jadi longsor ini terjadi pada hari Sabtu kemarin, hari Sabtu, tanggal 21 Mei kemarin, sekitar pukul 17.30 WIB. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!